Al-Fatihah 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 Ya tulis ya Kita tambahin lagi Kita lah yang berkuasa Atas telinga kita Kita lah yang berkuasa Atas telinga kita Bukan yang kita dengar Bukan yang kita dengar Ini juga diantara pengertian Khalifah Kan Allah pengen kita yang menjadi Khalifah tau Menjadi master Menjadi Tuhan Tapi banyak orang Tuhan itu Adalah yang didengar Jika ada orang Ngeledekin dia Dia sakit Kalau ada yang Ngehina dia Dia sakit Loh Yang menjadi Tuhan kan Diri kita sendiri Telinga kita Yang jadi Tuhan Kalau telinga kita Kalau telinga kita yang jadi Tuhan Ya Kita aja nyetel Ngomongan orang Bisa aja Kita gak dengar gitu Kita dengar Kepada yang baik Baik Nanti Bisa jadi Kita akan Ketemu Yang disebut oleh Malaika Perhatikan Baris kedua Jadi karena Bukan telinga kita yang jadi master Tapi yang kita dengar Itulah yang menjadi master Jadi kita dengarnya Yang rusak-rusak Yang bikin kita jadi bad mood Yang bikin kita jadi gak Senem hati Yang bikin kita jadi celaka Termasuk Ajakan orang-orang Yang mengajak kita maksia Padahal ajakan itu Khalifah Atau kita yang jadi Khalifah Ajakan orang Yang menjadi Khalifah Atau kita yang menjadi Khalifah Ini ada orang Yang ngajak Ini Ngajak berbohong Ngajak bermasyiat Ngajak bikin dosa Mereka yang menentukan Atau Kumi yang menentukan Iya Kumi Jadi jangan Kemudian kita nurut mereka Nah Allah masih pilihan Buat kita Mau pilihan baik Mau pilih yang buruk Di ayat 30 ini Ada dua potensi Yang pertama potensi yang sifatnya Merusak Jelek Buruk Salah Dosa Masihat Hancur Binasa Rugi Bangkrut Dimulai dari Kolu Ataja'alu Sampai Koyas Dikut Dima Jadi kita baca dulu Kolu Ayo Dan para malaikat Menjawab Ataja'alu Apakah engkau Hendak Menciptakan Fihah Di muka bumi Mayyuf Sidu Fihah Yang menjadikan orang Yang merusak Engkau hendak menjadikan orang yang merusak Koyas Dikut Dima Dan menumpahkan darah Di sana Jadi kalau kita lihat kan ada orang yang senangnya perang Senangnya Berbuat kerusakan Ngancurin Ngerugiin orang Ngebangkrutin orang Ngehina orang Ya Bikin susah orang Terakhir-terakhir kita dengar ada teroris Ada bom Kita lihat ada teroris Ada bom Misalkan-akan malaikat itu benar Ya kan Tapi memang kata Allah Ya Manusia itu dua potensi Potensi merusak Potensi ngancurin Potensi ngebinasain Gitu Tapi juga manusia punya potensi lain Ayo kita lihat Malaikat bilang apa Wa nahnu Nusabdihu Bihamdika Wa nukaddisula Wa nahnu Ayo Dan kami Nusabdihu Bihamdika Dan kami Bertasbih memujimu Lihat kata-kata Nusabdihu Asal katanya dari Sabbaha Tulis nih Nusabdihu Asal katanya dari Sabbaha 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 apa artinya mah Artinya bergerak Pergi dan bergerak Zahabah wa haroka Zahabah wa haroka Yang artinya Yang artinya Diantaranya ya Ini bukan arti utuh Diantaranya artinya adalah Zahabah wa haroka Zahabah Apa artinya Zahabah Pergi Haroka Bergerak Zahabah 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 Wa haroka Zahabah Dan haroka Apa Zahabah Pergi Haroka Bergerak Jadi kalau Malaikat bilang Kami adalah Makhluk yang Senantiasa Bertasbih Kepadamu Ya Allah Seraya Memujimu Maka itu berarti Malaikat Selalu Dia pergi Dan bergerak Menuju Allah Sedangkan manusia kan Enggak selalu Bergerak Pergi Menuju Allah Ada kalanya dia Pergi Maksiat Bergerak Kepada Maksiat Dia pergi Kemal Oh kemal Emang jelek Ya kalau buat kerja Bagus Tapi kalau buat Nongkrong Sia-sia Bikin maksiat Gak bagus Kalau kemal Meeting Bagus Pembuatan baik Tapi kalau meetingnya Meeting maksiat Jelek Coba perhatikan Kebalikan dari Yuf sidu Dan wayas fiku Ini Nusab bihu Dan Wa nuqad disu Saya coba ikutin papa Kebalikan dari Yuf sidu Dan Yas fiku Adalah Nusab bihu Dan Nuqad disu Ini alat ukur kita nih Kalau kita Enggak Enggak pergi Dan bergerak Kepada Allah Berarti kita Lagi condong Kepada Yuf sidu Dan Yas fiku Oke Kemudian kita lihat Wa nuqad disu Apa wa nuqad disu Wa nuqad disu Ini Qad dasa Senantiasa Mensucikan Wa nuqad disu Ini artinya Mensucikan Sat baha Dan Qad dasa Ini kebalikan dari Yang kalimat pertama Nah nanti potensi Telinga kita juga Potensi dua ini Telinga Mau dibawa kepada Keburukan Atau kebaikan Keburukan Atau Kebaikan Nah kitalah yang Menjadi Masternya Malaikat Bicara ini Bukan berarti Kita hanya ini Ya Perhatikan Apa Malaikat Bicara Bukan berarti Kita hanya Punya potensi ini Justru kita punya Potensi juga Yang dimiliki oleh Malaikat Dimana Malaikat mengatakan Bahwa Ini juga Potensi Yang dimiliki oleh Manusia Bisa gak kuping Mendengar yang baik-baik Bisa kan Contohnya apa Dengar ngaji Dengar nasihat Dengar adhan Dengar khutbah Dengar apa lagi Ya denger jual beli Yang dihalalkan Dengar percakapan Yang diridoi Banyak Nah Kita kembangin lagi Terusannya Mata kitalah Yang menjadi Master Oke Mata kita Yang menjadi Master Ayo Satu dua tiga Bukan yang kita Lihat Jadi jangan sampai Kita dipaksa Melihat Tama yang kita Lihat Ini ada Sesuatu yang Kelihatan nih Dia yang jadi Master Yang kelihatan Itulah yang menjadi Master Yang menjadi Tuhan Yang menjadi Khalifah Ini kan Atau kita yang Punya mata Kita yang punya Mata Jangan mau Dia turma dia Eh lihat aku Eh perhatikan aku Eh Nggak bener Mata yang jadi Kalau yang dilihat Itu salah Apa akibatnya Akibatnya kita Jadi membenarkan Apa yang Dicurigai oleh Malaikat Tuh kan Kerjanya merusak Kan Tapi bisa Tapi bisa Mata diajak Melihat yang Baik Bisa kan Suami melihat Istrinya Istri melihat Suaminya Saudara melihat Saudaranya Itu Baik kan Mata diajak Melihat Quran Quran Amat mata kita Yang mana Master Tetap Mata Quran bukan Master Tapi karena Mata kita Pengennya Nusab Kita pengen Pergi dan Bergerak Menuju Allah Ya kita Bawalah Mata kita Menuju Nah disini Juga Bapak suka Bila Pengertian Dari Bertasbih Segala Apa yang ada Di langit Dan di bumi Itu artinya Apa Semua yang ada Di langit Dan di bumi Ini Senantiasa Bergerak Menuju Allah Pergi Menuju Allah Jadi kalau Kita mau Barang-barang Sama duit Kita nempel Sama duit Duit Nggak mau Misah Sama kita Bawanya nempel Aja Bawanya Ada Kita harus Berdua Duit Pergi Kalau enggak Kita pasti Misah Percaya Kita dapat Duit Nih Terus kita Bermasihat Ngiring Niring Duit Kekiri Apa Duit Kekanan Kita Kekiri Misah Kan duit Itu Termasuk Yang di bumi Sedangkan Yang di bumi Menuju Allah Yang di bumi Menuju Allah Seperti Kanan Nah ketika Kita punya Duit Kita malah Kekiri Kata Duit Apa Kese Goodbye Maaf nih Aku gak bisa bersama kamu Karena aku ini Sabbah Halillahi Mahfiz Samawati Wa maafillah Aku dan seluruh alam Bergerak Menuju pada Allah Kita mau berdua Duit Kita ikut Kanan Duit Kanan Kita ikut Kanan Kita sodako Kita belanjain Di jalan yang halal Kita naftain keluarga Bisa dipahami Nanti kemana-mana nih Kaki Kaki yang jadi master Atau tempat yang di injok Yang dituju Yang jadi master Kaki yang jadi master Kaki yang menjadi Khalifah Karena kaki yang menjadi master Kaki yang menjadi tuan Harusnya dia dong yang menentukan Kemana dia pergi Betul gak Nah ketika dia pergi ke kiri Berarti jadi nih Yang malaikat Duga Oke Tapi kalau kaki kita Kita ikut ke kanan Maka kita jadi juga Yang disebut oleh malaikat apa Nusat dihubi hamdika Wanoqat di sulat Gak mesti paham ya Ngaji itu gak mesti paham Yang penting ikutin dulu Dengan ikhlas Ya suatu saat nanti akan ngerti Insyaallah Tapi papa ngomong udah pelan-pelan ini Lah kaki itu termasuk yang di bumi tidak Di bumi Kaki terpisah gak sama kita sebenarnya Terpisah Terpisah deh Kaki itu terpisah sama kita Karena itu nanti kaki akan bersaksi Kemana Dia diajak melangkah sama kita Karena kan kita di Di amanahin sama Allah kan Aku amanahkan Kamu jadi Khalifah loh Jadi semua yang ada di muka bumi ini Kamu jadi masternya Lalu tiba-tiba kaki ini Kita tidak menjadi tuan yang baik Gitu Kayak ginilah Kakak dikasih kucing Kucing gak dikasih makan Kakak tuan yang baik Tidak Tidak Kalau orangnya tahu Bakal dikasih lagi gak Gak bakal dikasih lagi Kakak dikasih ayam Ayamnya kena dikasih makan Malah kakaknya makan ayam Kaki apa tempat tujuan Kaki Boleh gak kita berangkat ke tempat masyarakat Ingat ya Ingat ya Tasbih itu berarti apa Zahabah Waharokah Pergi dan bergerak Tiba-tiba kita Memergikan apa yang Allah amanahkan Apabila kita Ini kaki kita Kita pergi nih kemana Ketempat yang Allah gak suka Kira-kira Allah redo Gak redo Terus Semua alam ini Suci Perhatikan Semua alam ini Suci Nah kita ini mestinya Mensucikan Kaki kita suci gak Suci Walaupun kaki kita kena lumpur Suci gak Suci Secara hakiki dia suci Tiba-tiba kita kotori kaki kita Dengan kita bermaksiat Kita melangkah nih Ketemu laki-laki yang bukan muhrim Ketemu perempuan yang bukan muhrim Ketemu Apa namanya Calon mitra kita yang Sama-sama yang berbuat jahat Kan akhirnya jadi kotor Nah kotor itu kebalikan ini Waya spikut gima Menumpahkan darah Ini mengotori Mengotori bumi Dengan perbuatan yang gak benar Tangan Tangan ini Master Atau yang dipegang itu yang master Tangan yang jadi master Hati Hati yang jadi master Atau yang dirasa Hati Makanya kalau ada kesel Jangan dikontrol sama keselnya itu Kamu yang mengontrol hati itu Hati lah yang mengontrol Sorry ya Hati yang mengontrol kamu Jadi Perasaan itu harus dikontrol sama hati Bukan sebaliknya Dendem Marah Dia yang jadi master Dia yang jadi tuan Bukan kan Siapa Hati Pikiran 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 buruk Pikiran busuk Pikiran kotor Yang dipikirin Atau pikiran kita yang jadi master Pikiran Nah ketika kita pikiran Ke bawah kotor Ke bawah kotor Lihat Perhatikan Kan mestinya kita suci Tapi malah kita Ngotorin Akhirnya kita tidak jadi Apa yang Diinginin oleh Allah Malah Jadinya Yang dicurigai oleh Malaikat Sampai sini Sampai sini paham gak nih Paham dulu dah Insya Allah Ayo kita ngajir lagi A'udhu billahi minas syaitanir wajim Ayo A'udhu billahi minas syaitanir wajim Bismillahirrohmanirrohim 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 Waizh Qal Rambuk Lill Malaik Kep Inni Jail Lill Fih Lill Ardu Kaliifah Jaha Administrad Bismillahirrohmanirrohim Fih Al-Fatihah Al-Fatihah Kenapa Allah mengatakan Sudahlah aku ini Maha mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui Nah malaikat tahunya Manusia itu hanya berpotensi buruk Malaikat tahunya manusia hanya berpotensi buruk Padahal Allah mengetahui Ada potensi lain yang dimiliki oleh manusia Manusia bisa membangun peradaban Manusia bisa membangun Sisi kemanusiaannya Manusia bisa memberi makan alam semesta Manusia kemudian bisa Bermanfaat buat alam semesta Itu Kakak bisa gak ngasalin mama? Bisa banget Tapi kakak bisa gak bikin mama senyum? Bisa banget Nah itu kan dua potensi itu ya Papa bisa gak ngasalin mama? Bisa Tapi papa bisa gak nyalangin mama? Bisa Mama bisa gak ngasalin papa? Sering Mama juga sering jahirin mama Aduh-adu Mama bisa gak bikin kesal papa? Bisa Tapi mama bisa gak bikin papa semangat? Bisa Mama bisa gak bikin papa jadi termotivasi? Bisa Mama bisa gak bikin papa jadi tambah yakin? Bisa Mama bisa gak bikin kemudian papa jadi tambah kuat? Bisa Nah itu pilihan Mau pilih baris kedua Atau pilih baris ketiga Bang Hafiz lagi berantem sama Bang Kun Baris keberapa jadi? Baris kedua Nah kalau lagi bayan baris keberapa? Baris ketiga Kalau Bang Kun sama Bang Hafiz Ya Bang Hafiz sama Bang Kun Bersepakat ngebohongin mama Baris kedua apa ketiga? Kedua Tapi ketika Bang Kun sama Bang Hafiz Bang Hafiz sama Bang Kun ke masjid Baris kedua atau baris ketiga? Tiga Mau jadi baris yang kedua atau baris yang ketiga? Tiga Subhanallah Dah sekitu dulu Nanti kita lanjutin lagi Al-Fatiha Kita sudah ambang arti ya Jadi kalau ada yang ngeselin kita Ingat ya Mereka yang menjadi Tuhan atau kita? Kita yang jadi Tuhan Jadi kalau ada yang ngeselin gimana? Nah Kita kontrol lah diri kita Jangan sampai ikut kesel Kalau kita ikut kesel Kita ikut-ikutan mereka dong Bukan Mereka bukan Tuhan buat kita Kita lah yang Tuhan buat diri kita sendiri Dan ini diurusan mana aja? Diurusan apa saja? Kapan saja dan dimana saja Wallahu a'ala Wallahu a'ala Subhanakallahumma Wabi amdika Ashadu an la ilaha ila anta Mestafirikmatu boleh Alhamdulillah Rabbil Alameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!